Pemirsa kita ke informasi lain, seorang pegawai minimarket di Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat jadi korban perampokan dua bandit bersenjata api. Ya korban sempat disekap di kamar mandi dengan tangan dan kaki terikat. Aksi pelaku tak membuahkan hasil, mereka gagal merampas tweet dan kabur dengan tangan hampa. Aksinya pun terekam oleh CCTV. Selasa pagi baru jam 6, sebuah minimarket di Jalan Kerangan, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat baru saja beroperasi. Namun malang, rejeki belum datang, malah dua perampok ini yang bertandang. Dalam rekaman CCTV tampakkan rewati toko hendak bersiap melayani pembeli. Tiba-tiba, dua penjuris ketika menodong wanita itu dengan senjata api dan golok. Sembari membidikan senjata, bandit-bandit itu mendesak korban untuk memberitahu tempat penyimpanan uang yang berada di lantai dua. Para pelaku sempat mengincar duit di laci kasir, tapi nihil. Korban yang panik dan ketakutan lantas digiring ke kamar mandi dan disekap. Agar aksi lebih aman, pintu dikunci dari luar. Sekampak di WC diket, jadi dia nggak bisa di ngapak-ngapak. Tangan, mulut? Tangan sama kaki. Tangan sama kaki mulut? Tangan, tangan. Dia mau kabur. Tauan, tentunya di sekakinya juga diket. Mendapati tak ada berangkas di lantai dua, kedua pelaku kemudian kabur dan meninggalkan minimarket dengan tangan hampa. Pelaku hanya perlu lima menit untuk beraksi. Tak lama usai pelaku melarikan diri, korban berhasil melepas tali yang mengikat tangan dan kakinya. Korban lalu minta tolong ke petugas ekspedisi yang berada persis di surlah minimarket. Menurut Kapolsek Jatih Sampurna, Ibtu Sandri Dirga, pelaku awalnya berpura-pura menjadi pembeli. Dia masuk seakan-akan sebagai customer. Nah, pada saat masuk, diduga menodongkan senjata api. Cuma dugaan kami itu mungkin senjata korek dan golong. Hingga kini polisi masih mendalami kasus perampokan tersebut. Atas kejadian itu, korban mengalami trauma dan telah melapor ke Polsek Jatih Sampurna. Demikian laporan Kurnia Dwi Hapsari dari Bekasi, Jawa Barat.